Hai assalamualaikum selamat berjumpa kembali kali ini video yang akan saya bahas adalah Taman Bungkul Surabaya Taman Bungkul berletak di Jalan Protokol yakni Jalan Raya Dharma Surabaya Taman Bungkul sekarang makin bisa dirasakan manfaatnya bagi warga kota Metro Bulutang Surabaya di area ini warga kota bisa menghirut beragam manfaat keindahan kenyamanan kesehatan dan kesenangan sekaligus Sebagai salah satu kota besar dengan tingkat polusi yang cukup tinggi kota Surabaya memiliki sejumlah taman kota yang berfungsi meminimalisir hal tersebut Taman-taman ini dikelola dengan cukup baik dan tampak indah dengan banyaknya pepohonan yang dimiliki taman-taman ini menjadi tempat yang pas untuk Peristirahat sejenak dari kesibukan pekerjaan dan pengisi paru-paru kita dengan lebih banyak oksigen untuk kondisi badan dan pikiran yang lebih baik Salah satu taman kota yang bisa anda kunjungi di Surabaya adalah Taman Bungkul Taman ini berhasil memadukan fungsi rekreasi, sosial, pendidikan, dan budaya menjadi satu Tak heran jika taman ini berhasil mendapatkan Asiantonscape Award pada tahun 2013 yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau BABW Taman yang berdiri di area seluas 900 meter persidu ini berada di jalan pelayanan terjauh dari lokasi kebun binatang Surabaya Nama Taman Bungkul berasal dari keberadaan makam salah satu tokoh agama pada masa itu dan mertua dari Sunan Giri yang bernama Tiakin Supan atau yang lebih dikenal dengan Mbah Bungkul Makam Mbah Bungkul ini kerap dikunjungi pada bersiaran dengan menjadikan taman di sekitar makan ini cukup ramai Apalagi semenjak taman ini juga menjadi taman yang sempurna oleh pemerintah Surabaya Pengunjung taman ini terus meningkat Banyak kaula muda yang menggunakan taman ini sebagai tempat mongkong Banyak kaula keluarga dan pasangan yang menghabiskan waktu bersama taman ini Nah, mari kita simak apa yang membuat taman ini menjadi begitu diminati oleh warga Surabaya dan sekitarnya Taman yang mulai diresmikan sejak 21 Maret 2007 ini memiliki sejumlah fasilitas permainan yang akan membuat anak-anak anda ketah berlama-lama di sana Ada permainan jungkat-jungkit, seluncuran, ayunan, dan beberapa permainan lainnya Ada pula kolam air mancur dan green park yang semakin mempermanis keberadaan taman Anda juga bisa jogging bersama buah hati anda di sepanjang jogging track yang ada di taman Dengan penataan taman yang nyaman, sejumlah komunitas kerap menggunakan taman gumpul sebagai area mereka bergumpul Baik untuk sekedar ngobrol atau melakukan aktivitas dan event mereka Apalagi taman gumpul juga dilengkapi dengan skateboard track yang kerap digunakan pecinta skateboard untuk berlatih Para pecinta sepeda BNS juga kerap menggunakan area tersebut untuk berlatih Nongkrong di taman gumpul semakin seru dengan adanya akses wifi gratis yang bisa diakses untuk umum Taman ini juga dilengkapi dengan keran air siap minum bagi semua pengunjung taman Sentra PKL yang tertata rapi Ngobrol memang seru kalau ditemani dengan camlak Tapi terkadang beradaan berdagang kaki lima kerap merusak keindahan taman Namun hal ini tidak akan dicumpai di taman bungkus Sentra PKL tertata rapi dengan membuat kita nyaman selama bersantap dan keindahan taman tetap terjaga Beberapa kuliner khas Surabaya seperti rujan cingur, lotong balap, dan sebagainya Ada juga rawan yang terkenal di taman bungkus Surabaya Yang sering disebut rawan Kalpulatau Kalau anda penasaran dengan rawan Kalpulatau Menjungilah Taman Bungkul Surabaya Taman Bungkul kerap digunakan sebagai tempat acara-acara penting di Surabaya Dengan amplifiator berdiameter 33 meter Taman Bungkul menjadi tempat yang pas untuk melakukan banyak acara Di hari minggu anda bisa menghubungi Car Free Day yang berjudul amat Memastikan bisa berarti bersedara Dan bersedara 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 Terima kasih telah mem � affordable Terima kasih nhưng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati